Halo Mosa Friends, tak bosan-bosannya kita melihat Canggih Airport di Singapura. Selalu ada kejutan baru atau tempat berharga yang kita temukan. Dalam perjalanan kali ini, saya menemukan ternyata Canggih Airport juga menyediakan tempat mandi gratis dan bahkan tukang pijat gratis lho. Luar biasa kan? Nanti saya tunjukkan di mana tempatnya ya. Kali ini, kita akan membahas sedikit area terkenal di Canggih Airport, yaitu The Jewel. Selain itu, ada tempat di mana kita bisa mencoba flight simulator. Bahkan The Jewel menawarkan program belajar airport untuk anak sekolah. Lalu ada program team bonding untuk pegawai perusahaan. Juga ada area pernikahan dengan pemandangan air terjun vortex di The Jewel. Oh iya, sedikit informasi bagi yang belum pernah ke The Jewel. Peta untuk bisa sampai ke The Jewel sebagai berikut. Paling dekat adalah melalui T1 atau Terminal 1. Kita harus keluar sedikit dari airport, jadi harus mengisi kartu kedatangan dulu, yang mana sekarang online. Memang disediakan beberapa gadget semacam tablet di meja untuk mengisi kartu kedatangan itu. Tapi tentu lebih nyaman menggunakan HP kita sendiri. Bagi yang punya smartphone, jangan khawatir, Anda bertugas untuk memandu pemula. Sebaliknya, bila kita transit saja dan harus kembali masuk ke dalam airport, kita akan melalui mesin check-in mandiri nantinya. Lalu kalau dari T2 atau T3, harus melalui terowongan skybridge. Kegiatan menarik yang bisa dilakukan di The Jewel adalah Satu, ada 6 permainan yang bisa dipilih di Canopy Park, yaitu Hedge Maze, Mirror Maze, Canopy Grids, Bouncing Net, Walking Net, dan Discovery Slides. Kedua, sedangkan dalam ruangan Canggi Experience Studio menawarkan Flight Simulator, Interactive Learning, dan Canggi Experience Studio. Tiga, ruangan lain dalam The Jewel, contohnya Cloud 9 Spatio, juga bisa untuk acara wedding atau seminar karena sangat indah. Empat, ada hotel juga di dalam The Jewel, yaitu Yotel Air. Lima, ada ruangan VVIP, yaitu Jewel Suite, untuk ruang tunggu tamu penting. Enam, tentu saja kegiatan shopping dan kuliner. Tujuh, yang pasti kita harus kegiatan foto dan selfie. Nomor delapan, satu lagi adalah Jewel Reciquest, yaitu permainan VR Dinosaurus, yang seakan-akan di dalam Canopy Park, serta dalam hutannya The Jewel. Beli tiketnya di level 1 Concierge Counter, seharga 20 Singapura Dolar. Sedangkan tarif harga yang lain, ada di link website The Jewel, yang berada di kolom deskripsi ya. Terima kasih telah menonton! Setelah capek keliling jalan-jalan di Canggi Airport, waktunya kita pijat lalu mandi dulu, Mosa Friends. Apa beneran mau lihat? Tukang pijat yang disediakan di Canggi Airport. Beginilah penampakan tukang pijat gratis, lengkap dengan gambar mandinya yang gratis juga. Hehehe, sebetulnya itu fasilitas gratis di Sats Premier Lounge di Canggi Airport ya. Masuknya bisa gratis, dengan menggunakan kartu kredit GCP yang tipe Precious. Tapi, nama kartu harus sama dengan nama di boarding pass, dan tiap kartu hanya bisa dipakai 1 kali per hari. Kalau tentang kartu kredit yang lain, silakan ditanyakan di banknya. Sats Premier Lounge adalah salah satu lounge terbaik di Canggi Airport. Ada beberapa lounge ini, di setiap terminal. Kebetulan yang saya coba kemarin di terminal 2. Lounge-nya lengkap dengan area meja pekerja, area bisa tidur, area menyendiri, lengkap juga dengan majalah, wifi, tv, kursi pijat, shower, minuman alkohol, dan yang pasti makanan dan minumannya juga banyak pilihan. Selamat mencoba, kalau kalian kebetulan ke sini. Tak terasa kita sudah memasuki liburan akhir tahun ya. Kemana liburanmu? Beri jawaban di kolom komentar dong. Karena saya juga mau menyontek. Bagi yang belum ada tujuan liburan, pantengin terus di channel ini ya. Siapa tahu kalian dapat ide pencerahan. Sedangkan bagi yang sudah booking tujuannya, Saya doakan semoga lancar, selamat dan bahagia perjalanannya sampai kembali ke rumah. Bila ada pengalaman liburan yang lucu atau seram atau tak terlupakan, Mungkin kalian ingin berbagi cerita dengan kami-kami. Silakan beritahu di kolom komentar, Atau kirim cerita ke email mosardella.studio.gmail.com Jangan lupa subscribe channel ini untuk ikut jalan intip-intip kewisata berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.